Oke, salah satu yang paling menarik dari HP 245G9 ini adalah untuk pengaturan VRAMnya Jadi biasanya kalau pakai Ryzen itu VRAMnya itu nggak bisa diatur apa ya Nggak bisa diatur sebarangan untuk beberapa seri Jadi yaudah kita dapetnya fix gitu aja Pokoknya kalau di atas 4GB RAMnya kita bakal kepetong 2GB Atau ada juga yang pengaturannya itu sebetulnya malah lumayan fleksibel Jadi kita bisa atur antara 5-12MB, 1GB atau 2GB Nah, di HP 245G9 ini pengaturannya lebih detail lagi Jadi kita bisa dapetin lebih banyak Nah, jadi disini ya kalau bisa dilihat Disini ada namanya video memory size Oke, video memory size-nya ini bisa kita pilih Jadi ada auto Jadi kalau auto berarti dia menyesuaikan Bisa juga kita pilih 64MB, 80MB, 96MB, 128MB, 256MB, 384MB, 15MB, 768MB, 1GB, 2GB Ini banyak sih skenario-nya Tapi biasanya saya pakai di auto aja Tapi biasanya saya pakai di auto aja Biar lebih fleksibel Nah, kalau memang mau pakai pengaturannya Berarti yaudah tinggal ganti aja disini Mau pilih salah satu silahkan Misalnya saya pilih auto Habis itu F10, save change, exit That's it Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya